Hai guys, selamat datang di Youtube channel Naksir Sneakers Kali ini gue mau nge-review sepatu Converse BB Prototype CX Sepatu yang dipake oleh Sy Alexander, salah satu pemain bintang di OKC Yang mainnya tuh gokil, bagus banget guys Seorang point guard, bisa handling, bisa finishing Dan waktu gue bikin sepatu ini, itu tuh persis waktu LeBron Lagi breaking scoring record, tapi kalah sama OKC Thunder Yes, sayang banget Dan yang bikin kalah menurut gue ya Sy ini guys Dia pake sepatu ini, Prototype CX, bentuknya unik banget Dan kalo gue ngeliat sepatu ini di toko dengan bentuk seperti ini Hmm, bakalan kayak berasa pengen nyoba sepatunya sih Yep, menurut kalian gimana? Kalo kalian liat sepatu ini di mall, bentuknya unik kayak gini Dipakai sama bintang NBA juga Kayaknya kalian juga pasti penasaran sih Apalagi colorway-nya tuh kayak gini juga Colorway yang menurut gue terinspirasi dari Bruce Lee Dan agak-agak ngingetin gue sama Nike Kobe 5 yang edisi Bruce Lee pastinya Secara looks menurut gue sih keren Dan sebenernya rada ngingetin gue sama foam posite juga Dimana di bagian samping kalian bisa liat yang bikin unik dari sepatu ini adalah foam yang menjalar Yang ini tuh nge-wrap sampai bagian atas sepatunya Jadi di bagian samping sini, ini semua melingkar Foam yang digunakan di sepatu ini ternyata juga merupakan foam terbaru dari Converse Yang diberi nama CX Foam Dan yang cukup unik juga pas gue pegang sepatu ini ternyata sepatu ini gak berat Kalo kita ingat foam posite, itu kalo dipegang kan agak berasa bobotnya ya guys Kalo di sepatu ini menurut gue sih gak terlalu berasa yang signifikan banget Gak yang berat-berat banget Dan menurut gue sih cukup standar untuk sebuah sepatu basket Dan pastinya yang bikin gue penasaran adalah teknologi CX Foam-nya Dimana ini merupakan foam blend dari Converse yang terbaru Sebelumnya gue belum pernah cobain CX Foam sama sekali Ini pertama kalinya gue nyobain CX Foam Dan bisa dibilang ini adalah salah satu blend foam yang beda aja Kalo kita ngomongin foam untuk sebuah sepatu basket Itu tuh sebenernya bisa diatur dari tingkat density-nya Tingkat bouncy-nya, tingkat kelenturannya Dan tiap brand itu pasti punya formulanya masing-masing Dan diberi nama masing-masing juga Salah satunya adalah CX Foam ini Dan sebenernya waktu dipake CX Foam ini menurut gue merupakan foam yang berasa cukup responsif Ada sisi bouncy-nya juga ringan Waktu dipegang kayak gini Dan untuk cushioning system di sepatu ini Juga sebenernya dikombinasikan dengan zoom unit di bagian forefoot Yang kalian bisa ngerasain ada sensasi bouncy yang lebih ekstra di bagian depan sepatu ini Secara cushioning sih menurut gue sepatu ini cukup nyaman Berasa cukup low profile juga Dan gue gak ada masalah sama sekali sih Secara first impression Waktu nyobain cushioning system Perpaduan antar CX Foam dan juga air zoom di bagian depan sepatu ini guys Dari segi fitnya ternyata waktu dipake sepatu ini juga berasa nyaman Ini yang gue cukup surprise Karena gue gak tau bentuk sepatu ini bisa memberikan kenyamanan yang ekstra atau enggak Tapi ternyata waktu dipake sih nyaman-nyaman aja Gue cukup suka sama bentuk yang stream di bagian depan sini Sehingga di bagian depan area forefoot gue itu berasa kayak tight Secure banget Kayak one-to-one fitnya Nyaman Dan gue buat kalian yang punya kaki lebar Ataupun kalian yang punya narrow foot kalian bisa beli true to size di sepatu ini Meskipun sepatu ini keliatan agak bulky Tapi di bagian dalem-dalemnya disitu ada padding-panding Yang menurut gue bisa memberikan fit yang enak sewaktu gue pake sepatu ini Dan ternyata pas dipake juga gak terlalu berasa klangki atau gimana Menurut gue sih dari segi kenyamanan ini merupakan salah satu sepatu yang cukup oke guys Detail untuk materialnya di sepatu ini juga menggunakan perpaduan dari berbagai macam material Dimana di area depan sepatu ini menggunakan material suede Terus ada penggunaan material sintetik leather di bagian samping Di bagian belakang sini juga ada Dan di bagian tengah sama di bagian tang areanya Sepatu ini menggunakan material mesh Yang ini pastinya akan membantu dalam memberikan breathability saat kalian menggunakan sepatu ini Yang gue cukup suka juga di bagian tangnya disini kayak di contour gini guys Jadi kayak ada V-shape Yang ini menurut gue juga akan memberikan fitting yang oke sewaktu kalian tali sepatu ini Di bagian belakangnya ini yang agak unik Bentuknya kayak naik gini Dan ini menurut gue sih ya makin bikin sepatu ini kelihatan unik aja Selain itu mungkin beberapa detail yang gue berharap bisa diimplementasikan sedikit di sepatu ini Adalah penggunaan gradasi warna di bagian samping Dimana gradasinya tuh stop sampai di sisi luar sepatunya aja Kalau ditaruh sampai sisi dalam menurut gue sih juga akan bikin sepatu ini kelihatan makin keren lagi Selain itu sih menurut gue secara look secara estetik bagus banget Nggak ada masalah sama sekali dari segi sepatu ini Dan kalau kita ngomongin dari segi tooling yang digunakan Ini juga cukup menarik karena di bagian bawah kalian bisa lihat Sepatu ini memiliki pola rounded outsole Dimana di bagian belakang ini dibikin rounded Di bagian depan disini juga dibikin sedikit rounded Tetapi sepatu ini tetap mengutamakan base yang lebar Dan ini pastinya akan membantu dari sisi stabilitas Yang dipadukan lagi dengan adanya foam yang menjalar di bagian samping sepatunya Nah buat kalian yang suka bermanufur di lapangan Fitur-fitur rounded outsole seperti ini Pastinya itu akan membantu kalian dalam memberikan heel to throw yang bagus Sewaktu kalian pakai sepatu ini Dan sekali lagi meskipun sepatu ini kelihatannya agak bulky, gede Tapi ternyata pas dipakai feelnya itu nggak kayak gitu guys Untuk area outsole-nya sendiri sepatu ini menggunakan outsole yang terbilang multidirectional Disini banyak naps kecil-kecil, ada garis-garisnya juga Yang menurut gue secara implementasi desain ini kelihatan agresif banget Dan menurut gue juga cocok banget sama desain yang ada di sepatu ini Dimana desainnya out of the box Pola traction yang digunakan juga bold dan juga super out of the box Mudah-mudahan pola traction yang ada di sepatu ini bisa bekerja dengan baik Entah di lapangan indoor ataupun di lapangan outdoor Kalau gue ngeliat dari sisi rubbernya sebenernya ada bagian yang cukup playable, cukup soft Jadi dari segi durabilitasnya sendiri perlu dicek lebih lanjut lagi guys Di bagian bawah disini kalian juga bisa ngeliat disini ada foam yang terexpose Jadi ini CX foamnya Dan menurut gue ini juga sebenernya feelnya tuh enak aja sih waktu dipegang kayak gini Berasa cukup responsif guys By the way buat kalian tertarik sama sepatu Converse BB Prototype CX Sepatu ini dijual dengan harga 2.499.000 rupiah dan kalian bisa ngedapetin sepatu ini di Hoops Point Gue udah masukkan link di bawah jadi kalian tinggal klik dan menuju ke website dari Hoops Point And that's about it, initial review untuk sepatu Converse BB Prototype CX Sepatu yang sekali lagi bikin gue penasaran karena sepatu ini bentuknya unik Dipakai oleh Sy Alexander dan sepatu ini punya looks yang menurut gue keren banget guys Makanya yang tertarik sama sepatu ini kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point Dan thank you buat kalian yang udah nonton video kali ini Thank you juga buat Hoops Point and see you next video guys Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian Alright, peace!